Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabatku Selamat berjumpa kembali di channel SKTVnet Dimana kami akan mencoba Menghadirkan kembali informasi Seputar visual Merapi Yang kami pantau dari Komplek Universitas Amikom Yogyakarta Kurang lebih berjarak sekitar 24,49 km Dari puncak Merapi Pada pagi hari ini Sabtu 26 Maret 2022 Pada ketinggian Pukul 8 lebihnya 52 menit Waktu Indonesia bagian berat Sahabatku sahabat SKTVnet Untuk visual Merapi di pagi hari ini Tidak terlihat sama sekali Karena tertutup oleh awan Sehingga untuk visual Merapi Tidak nampak Sahabatku kami juga akan menyampaikan Data aktivitas Merapi Periode pengamatan pada tanggal 25 Maret 2022 Mulai pukul 00 Sampai dengan pukul 24 Waktu Indonesia bagian berat Sedangkan sahabatku bisa melihat Di kolom deskripsi Untuk data aktivitas Merapi Dan juga tak lupa Kami mengingatkan kembali Pada sahabatku yang Kebetulan Sedang melakukan aktivitas Di alur-alur sungai Yang perlu di puncak Merapi Untuk selalu meningkatkan Kesiap siagaannya Untuk meningkatkan Kewaspadaannya Mengingat aktivitas Merapi Hingga sampai saat ini Masih berada di level 3 Atau siaga Bagi para pengunjung yang Tidak berkunjung Mampu yang berkunjung Di seputar Merapi Untuk selalu mematuhi Peraturan yang sudah Ditotapkan Oleh Badan Kebunung Apian Yaitu tentang Cara aman Dalam Beraktivitas Dalam berkunjung Silakan sahabatku Untuk selalu mencari Informasi-informasi Terkait Aktivitas Merapi Agar semuanya Aman Lancar Dan bisa kembali Ke rumah masing-masing Kembali Demikian informasi Yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Tetap semangat Sahabatku Selamat beraktivitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati